Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di poni tutorial Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya Memperbanyak google chrome yang ada di laptop kita Mengkloning agar chrome kita menjadi banyak ya Nah bisa kalian lihat disini saya memilih Memiliki beberapa chrome yang bisa dibuka secara bersamaan Ada 123456 ya 6 chrome Nah fungsinya apa fungsinya kalian bisa membuka akun sekaligus ya Beberapa akun sekaligus entah itu akun Facebook akun Gmail ataupun yang lainnya Langsung saja ke caranya caranya kalian buka dulu Google Chrome yang ada di laptop kalian Setelah terbuka kalian pilih Icon google chrome ya icon akunnya yang atas ini ya bukan yang bawah yang ada di sebelah titik 3 Kita klik Kemudian kalian bisa langsung ketambahkan atau ke profil lainnya Ke gambar setting ini ya di Windows 7 8 maupun 10 itu caranya hampir sama kalian tinggal ikuti aja Hanya ada sedikit perbedaan setelah itu kalian klik ini Nah maka disini kita bisa melihat akun-akun yang ada di laptop kita atau chrome yang ada di laptop kita Kita lihat disini ada 123456 ya ketika ingin menambahkan klik tambahkan ini tanda plus Nah disini kita bisa login menggunakan akun ataupun tidak ya Jadi ketika kalian belum memiliki akun kalian juga bisa tetap bisa mengkloning chrome ini Kita contohkan tidak menggunakan akun Lanjutkan tanpa akun Disini kita disuruh mengisi nama Saya kasih nama contoh Bawahnya ini warna tema ya pilih warna tema Warnanya sesuai dengan yang kalian inginkan Saya coba warna merah saja ya Kalau sudah tinggal klik selesai Nah maka chrome nya telah terbuka atau telah di cloning ya Kita lihat di depan Nah ini ada chrome yang tadi kita buat namanya contoh Ketika kita buka Maka telah terbuka disini kalian tinggal mengatur tampilannya saja Nah fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi Kalian bisa menggunakan chrome ini untuk membuka lebih dari satu akun Contoh disini ini akun gmail pribadi saya Nah sedangkan yang bawahnya ini adalah gmail untuk youtube saya ya Jadi tidak digabung karena kalau digabung nanti susah harus login logout login logout Maka ini fungsinya sangat diperlukan untuk kalian yang biasanya membuka lebih dari satu akun Dan ini bisa untuk membuka akun gmail, akun facebook, akun WA ataupun apapun itu ya Kalian bisa menggunakan satu chrome untuk satu akun Jadi ketika kalian membutuhkan lebih dari satu chrome silahkan cloning saja Maka kalian tidak perlu login logout lagi Nah cara menghapusnya ketika tidak diperlukan kalian seperti tadi ya Buka chrome nya Kemudian ke ikon chrome yang ada di atas Nah kalau belum ada akunnya disini tidak ada tanda akun ya Kita buka Nah seperti ini kan disini sudah ada Ini sudah dimasuki akun gmail Kita pilih yang atas Kemudian ke profil lainnya Kalian pilih mana yang akan kalian hapus Saya akan menghapus yang tadi Klik titik titik tiga yang ada di pojok ini Kemudian hapus Nah kalian bisa juga edit ya ketika ada kesalahan nama atau temanya kalian bisa edit Kita coba hapus Nah maka telah terhapus kita lihat Chrome yang tadi sudah tidak ada lagi Nah jadi sekarang kalian bisa membuka lebih dari satu akun secara bersamaan Nah itu saja untuk tutorial kali ini Jika kalian masih bingung ataupun ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan subscribe nya Jangan lupa like dan subscribe ya